Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Bungu Kirisanto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng, dan please like video ini ya rek, terima kasih Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini aku bikin yang ayu-ayu alias yang cantik-cantik menarik gini rek Aku bikin sus, vela, buah gini Ini bisa untuk ide, ide apa yuk? Ide camilan, ide jualan, bisa rek Gampang banget dan hasilnya bagus banget Langsung aja mari kita membuat Pertama siapkan panci, kemudian nyalakan api, masukkan air putih sama menteganya Aku disini menteganya pakai merek blue pen ya Air sama mentega kita rebus, kemudian kita kasih sedikit garam biar gurih Ini kita aduk-aduk sampai mendidih, kalau udah mendidih apinya dimatikan, tepungnya dimasukkan Kalau udah mendidih apinya dimatikan, tepungnya dimasukkan, kemudian diuduk-uduk Nah hasilnya akan seperti ini Nunggu dingin, kemudian ditambahkan 2 butir telur Nambahkannya satu per satu Satu ditambahkan dulu, diaduk udah rata Ditambahkan lagi yang kedua Biar cepat ratanya rek Untuk cetakannya aku pakai cetakan pie seperti ini Kemudian adonannya aku taruh plastik biasa gitu Nah kita pencerotkan, memutar seperti itu ya rek ya Kalian boleh pakai cetakan pie yang lebih besar, yang lebih tinggi Bah, hasilnya bakal lebih bagus ya Ini seadanya aku adanya cetakan ini Gitu Ini kita lakukan sampai cetakannya ter Itu semua pokoknya Jangan lupa cetakannya diolesi pakai mentega ya Biar nanti melepaskannya itu nggak lengket Nah Seru banget kan rek bagian ini ya Nah udah ya kan Hasilnya seperti ini Kita tata, kita kasih jarak Karena dia bakal mengembang Kita oven ya kan Suhnya 170 derajat celcius Selama kurang lebih 30 menit lah Seperti biasa Aku disini pakai oven dari Mito Ini yang MO999 Yang seri top Ini harganya nggak sampai 1 juta Dan kualitasnya The best banget Kalau udah Ngelepasinya gampang banget ini rek Lu hasilnya kan seperti ini Api banget kan warnanya Itu pakai api atas bawah ya Oven Mito nya tadi Kemudian Tinggal atasnya kita semprot pakai Vla gini Vla nya dulu kayaknya sempat aku share kok resepnya Vla untuk pie Dulu aku pernah share juga Nanti tak taruh ini ya Klik link Pojok kanan atas rek ya Itu resep membuat vla nya oke Nah ini bagian paling menyenangkan Menyemprot-nyemprot vla Lu ini bisa untuk Kan sekarang kan Lagi musim orang nih kan Eh musim nggak sih rek Nah itu rek Buat hantaran gitu Bagus banget rek Ya kan Daripada beli Bikin sendiri Jadinya banyak Buahnya bebas ya Disini aku pakai kiwi Karena kemarin itu lagi Punya kiwi Terus ada jeruk Ada anggur Boleh pakai strawberry Nangka Melon Apa yoh Duren Terus Apa lagi rek yoh Bebas lah buahnya yoh Sesuai Kayaknya kalian Cherry Bebas lah Nah tinggal ditata-tata gini Atau Oh ini judulnya Pais Eh Susflabua sih Kalau dikasih Coko chip juga Boleh sih Bebas ya Ini ya Kulitnya itu kan Luarnya renyah Dalamnya masih kayak Ada kopongnya gitu Kemudian Felanya manis Creamy Kemudian ada jeruknya Ada buah-buahnya Seger Mantap banget Dan ini Cantik banget rek Hasilnya rek Jadi bisa untuk Ide jualan Atau Ide-ide Apa yoh Kalau ada acara di rumah gitu Rasanya pasti mantap Selamat mencoba Yang mau request resep Kalian tulis di kolom komentar Eoin Sya Allah tak buatkan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton